Neraca keseimbangan primer atau kemampuan pemerintah membayar utang di anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2015 kembali mencatatkan defisit. Besarnya, defisit neraca keseimbangan primer menggambarkan kemampuan anggaran negara menutup utang kian lemah. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengaku, defisit keseimbangan primer membengkak seiring naiknya defisit anggaran. Di APBNP 2015, realisasi defisit anggaran sebesar Rp292,1 triliun atau 2,56% dari produk domestik bruto. Jumlah tersebut di atas target defisit yang hanya 1,9% PDB. Realisasi defisit tersebut juga lebih besar dibandingkan dengan APBNP 2014 yang sebesar Rp226,7 triliun atau 2,25% dari PDB. Menurut Bambang, neraca keseimbangan primer bisa surplus asal defisit anggaran hanya 1,1% dari PDB.